Kita awali berita pertama dari Batam. Pemirsa diduga melakukan tindakan ilegal penyulingan gas bersubsidi ke tabung gas non-subsidi. Satuan Reserse Poresta Barelang menggerebek sebuah gudang penampungan gas di kawasan Bukit Senyum Batu Ampar selasa dini hari. Penggerebekan gudang yang diduga melakukan penyelewengan LPG di kawasan Bukit Senyum Batu Ampar berawal dari diamankannya satu unit truk yang mengangkut ratusan tabung gas 3 kg pada selasa malam. Di dalam lori dengan nomor polisi BP9087GY yang diamankan tersebut ada 400 tabung gas bersubsidi ukuran 3 kg beserta beberapa tabung gas non-subsidi 12 kg asal Singapura. Diduga gas subsidi ini akan disulingkan ke tabung gas 12 kg. Kasat Reskrim Poresta Barelang, Kompol Yogad Buanadipta Ilavi menjelaskan saat ini pihaknya tengah mendalami kasus temuan gudang penyulingan ini. Pihaknya juga telah memeriksa beberapa orang saksi, pekerja, dan pemilik gudang. Awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pekerjaan ini masih berlangsung karena yang bersangkutan sebetulnya masih dalam penanganan di polda kasusnya. Kemudian setelah kita cek ternyata dia masih menjalankan usahanya. Berapa orang yang diamankan? Sementara ini baru tiga orang, nanti akan kami ini kenaik. Berarti yang dari polda itu kasus yang sama? Yang dari polda sama, kasus yang sama. Sementara tiga orang yang berada di atas mobil yang terdiri dari satu orang sopir dan dua orang kenaik masih diperiksa oleh penyidik termasuk pemilik gudang. Dari Batam, Gusti Yenusa, Melaporkan.